Selamat malam, Pak. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Marta Jebe dengan nilai 1903-0041, kelas B, serlima, produksi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil review buku tentang batas-batas kepemilikan. Sosiologi budaya secara luas diakui sebagai salah satu bidang yang paling dinamis penyelidikan dalam ilmu-ilmu sosial di seluruh dunia saat ini. Palgarev Seri Maksimilan dalam Sosiologi Budaya didedikasikan untuk proposisi bahwa makna yang dalam membuat perbedaan besar dalam kehidupan sosial. Budaya adalah bukan sekedar berkat yang menyatukan masyarakat, penupang bagian lemah atau ideologi mistis yang menyembunyikan kekuasaan. Kelebat Imigrasi Imigrasi ke Amerika Serikat menjadi perhatian utama. Amerika Serikat mencerminkan posisi yang sama sekali berbeda. Di bunuh ini juga ribuan orang dituntut untuk melakukan perjalanan ke utara untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Dan untuk orang yang mereka cintai. Untuk mencari yang lebih besar peluang. Amerika Serikat sangat populer di kalangan Katolik, AS, dan non-Katolik. Bahkan jika publik AS tampaknya memiliki perasaan campur aduk tentang imigrasi. Terutama ketika datang ke yang disebut imigran ilegal. Mereka yang terlibat dalam aktivisme terkait imigrasi memiliki visi yang jelas dan kuat tentang masalah ini. Imigrasi tidak hanya berdampak pada pendatang. Imigrasi sangat mempengaruhi penerima negara dan populasi menetapkan negara-negara tersebut. Itulah tepatnya mengapa Amerika Serikat dan hampir setiap negara di bumi memiliki imigrasi. Undang-undang dan menetapkan batasan jumlah orang diterima untuk sion. Yang berikut batas-batas kepemilikan. Di Amerika Serikat, ada batasan sosial yang jelas antara banyak kekompak kelompok kelahiran asing dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas. Hak imigran aktivis atau IR bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu menghaburkan batas-batas simbolis. Berkenaan dengan imigran, sebagian besar karya akademis di bidang sosial atau batas-batas boleh untuk memperkerjakan aparat konseptual etnis atau ras batasan. Ini memberitahu kita banyak tentang solidaritas dan cara para imigran menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam konteks separuh. Yang berikut harga kewarganegaraan. Seperti halnya wacana tentang keluarga. Pembicaraan tentang kewarganegaraan ada di mana-mana untuk keduanya. Hak imigran atau IR dan gerakan sosial kontrol imigrasi atau IC. Main organization, HTSMOS dalam penelitian ini. Ini memiliki 23% dari wacana di antara kelompok IR dan 14,6% di antara kelompok IC. Luar biasa untuk kedua gerakan kepemilikan formal terkait dengan lingkungan. Pertimbangan ekonomis lingkungan keluarga adalah area utama untuk pekerjaan batas simbolis organisasi gerakan sosial atau SMO dalam penelitian ini. Dekat keluarga tema memakai 25,3% dari kode berbahasa teks untuk IR, SMO dan 28,2% dari semua visual. Untuk kelompok ini, kesatuan keluarga adalah prioritas. Pemisahan keluarga pada dasarnya bermasalahan dengan secara moral tidak dapat diterima. Pemisahan meskipun kurang terwakili atau 13,2% dari total kode di antara IC, SMO, keluarga imigran menyelatkan ancaman. Reunifikasi keluarga untuk anggota keluarga besar atau yang oleh banyak kelompok disebut sebagai rantai imigrasi adalah sarana untuk membawa lebih banyak pekerja yang mengambil pekerjaan Amerika dan menyebabkan sejuga masalah lain. Termasuk kelebihan penduduk, lingkungan, degradasi, urban spraw, dan peningkatan kejahatan. Bayi jangkar itu anak-anak keluarga negara yang lahir dari imigran tidak kesah di tanah AS. Bermasalah etik karena mereka mengizinkan keluarga untuk menerima kesejahteraan atas nama mereka. Mereka dapat akhirnya mengajukan petisi untuk status hukum kerabat mereka dan mungkin sebagian besar yang penting mereka akan tumbuh menjadi pemilih potensial. Yang berikut masalah keluarga Seperti yang ditunjukkan oleh Amerikan Civil Liberties Union atau ACLO adalah ketiga anak-anak keluarga negara AS ditinggalkan tanpa orang tua dan sering di tempat pengasuhan anak. Keluarga dengan status campuran ini sering memenuhi syarat sebagai lebih layak daripada imigran tunggal atau mereka yang keluarga tinggal di tempat lain. Akibatnya lebih dari 5.000 anak Amerika dikirim untuk diasuh perawatan pada tahun 2017. Jadi meskipun anak-anak tidak menjadi agen politik mereka berada di saat yang sama sebagai calon korban yang aktif per moral yang kuat. Dengan menyuruhkan masa depan kolektif Norani menghadirkan anak-anak sebagai perkat sosial yang menyatukan semua orang dalam batas-batas moral. Dia juga membuat seruan untuk inklusivitas berdasarkan kontribusi ekonomi imigran kebutuhan dan warisan negara sebagai bangsa pendatang. Sederhananya tidak ada batas hukum. Di hal ini dalam bentuk undang-undang yang harus memisahkan yang tidak seanak-anak dari bangsa lain. Yang berikut mengevaluasi nilai batas simbolik dalam aksi. Program kuat dalam sosial budaya berkiri di atas tiga premis Pemberian otonomi analitis relatif budaya memanfaatkan ekspresi terbaik untuk merekonstruksi teks budaya murni dan mengakui kekuatan kausal budaya untuk memungkinkan dan membatasi tindakan sosial. Dalam kesimpulan ini saya berbicara dengan premis ketiga bagaimana budaya itu mengganggu dan mengalahkan apa benar-benar terjadi. Lagipula tujuan akhir dari teori sosiologi adalah untuk membantu memahami apa benar-benar terjadi di dunia sosial Topik tentang penelitian ini merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di Amerika Serikat hari ini. Saya percaya bahwa melihat wacana dalam organisasi yang didikasikan untuk membuat perubahan dalam bagaimana impian saat ini diperlakukan dan bagaimana hasil informasi pemikiran dapat membantu kita merenungkan hal yang lebih penting. Pertanyaan apa yang harus dilakukan? Sementara apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan tergantung pada banyak hal-hal tentu saja. Struktur pasar atau negara mengganggu dan mengarahkan apa yang sebenarnya terjadi. Budaya tetap membentuk dan menginformasikan semua alam ini Seperti yang dikatakan Alexander Budaya adalah benang yang mengalir salah satu yang dapat diejak dari setiap bentuk fesial yang mungkin melalui deskripsi tebal yang akan menggoda narasi besar yang menyeluruh tifes dan membangun peta kode simbolik Kita dapat menunjukkan bagaimana nasib individu, kelompok, dan bangsa sering ditentukan oleh hal-hal yang tidak terlihat ini tetapi seringkali sinar disional yang sangat kuat dan berpola. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.